Intro Halo streamers Kembali lagi di Movi Ngobrolin movie Bersama aku Liz Dan aku Trian Di episode di Movi kali ini kita bakalan ngobrolin film Believer 2 Yang udah tayang di Netflix Nah ini diperanin sama siapa nih? Jadi Believer 2 ini diperanin oleh Nah Believer 2 ini melanjutkan cerita di Believer 1 Yang tayang di 2018 Jadi ceritanya tuh kayak ada detektif yang nyari Bos kartel narkoba terbesar di Asia Namanya Mr. Lee Nah seorang Mr. Lee ini tuh tidak pernah terlihat Karena yang selalu bekerja itu anak buahnya Nah suatu kejadian itu tuh polisi detektif ini bertemu sama sosok yang bernama Rak Nah disitulah dia mencari Mr. Lee Kayak di apa sih disebutnya? Kerjasama Kerjasama Untuk meringankan Bebannya Bukan Masa hukumannya disebut ya Kayak gitu Nah ternyata Di ending disitu tuh kayak terungkap bahwa sebenernya si Rak ini tuh Mr. Lee nya Kalau di Believer pertama Nah yang kedua ini Si detektif ini masih mencari Mr. Lee itu Meskipun kayak udah terungkap nih bahwa Ada sosok yang bernama Brian yang mengaku sebagai Mr. Lee Nah ceritanya tuh masih sama sih intinya untuk mencari sosok Mr. Lee ini Intinya tuh di tiga sosok, tiga tokoh ini antara detektif, Rak, sama Brian Nah muncul film lain baru yang diperankan Han Hyo Jo ini Dia sebagai big knife Itu kayak kaki tangannya Mr. Lee banget disini Kayak gitu Jadi menurut kamu apa yang menarik di film ini? Kalau menurut aku seperti biasa Yang pertama tuh adegan actionnya Ini kan dia genre-nya thriller gitu ya Action Ya action thriller Dan thrillernya tuh nyeremin gitu Ada adegan bumbung dibakar lah Kayak serem-serem gitu Tapi gak keliatan kalau itu tuh efek atau make up gitu Keren gitu efeknya Tim kreatifnya keren-keren berarti Terus adegan berantemnya actionnya juga keren Terus apa lagi ya Lebih ceritanya menurutku seru Seru Tapi walaupun aku udah kayak dari yang believer pertama Udah nebak kayaknya ini Mr. Lee-nya sih Rak deh gitu kan Tapi tetep seru buat dilanjutin gitu Oke ya Actionnya juga seru Jadi keliatan bahwa mereka tuh Penjahat profesional yang terlatih Jadi adegannya tuh kayak Adegan laganya tuh efektif gitu loh Kayak satset-satset Dah mati gitu loh lawannya Menurutku kayak gitu sih Meskipun gak terlalu suka action Tapi ngeliatnya tuh kayak lebih Efektif, cepat, dan mumukau Jadi ada anak buah Briannya tuh yang emang kayak Dia tuh dikit banget dialognya Tapi dia selalu ada Dan selalu action banget disitu Nah itu untuk berantem Atau adegan tembak-tembakan Iya jadi actionnya emang keren Terus Keren ya Keren banget sih Action lagi gitu kan Terus Liat badannya Kayak totalitas banget Karena dia sampe Ternyata dia tuh sampe Puasa air Selama tiga hari Supaya otot-otot di tubuhnya tuh Ngebentuk gitu loh Oh wow Keren keren Tapi disini kan emang yang jadi highlightnya ini Han Hyu Ji Yang jadi big knife Mana dia baru Apa sih kemarin Baru Moving Iya Jadi lagi naik-naiknya kayaknya namanya Tapi ini sih Kayaknya untuk pertama kalinya gak sih Dia jadi karakter yang jahat Iya Terus dia gak cantik disini Nah Kayak berandah kan Nenya gitu Out-outan gitu Karena emang gak ada psikopat Dan emang kayak Dibuat gak cantik aja Iya Tapi dia kayak Beneran meyakinkan Dan menyebalkan Disini-disini Kayak beda jauh deh dari Mi Hyun Mi Hyun yang di Moving kan dia juga action ya Iya action tapi Ya tetep keibuannya tuh ada Cantik Jadi disini bener-bener Wah dia totalitas Beda banget sama Drama-drama action dia sebelumnya Iya Dia kan beberapa kali main action kan Tapi disini bener-bener beda Untuk Han Hyojo Kayak gitu Terus? Untuk aktorannya sih ini menurut aku Iya para pemainnya Ada beberapa aktor penting tuh Yang emang diganti gitu Dibeli per 2 Kayak si Rak Ini Rak Ini kan yang pertama diperankan Ryo Gen Yol Yang kedua ini Siapa namanya tadi Siapa namanya tadi Dibeli per 2 Yang berbeda Nah Menurutku Karakter si Rak ini tuh Di pertama tuh udah 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 melekat Melekat di Ryo Gen Yol Yang emang karakternya tuh Dingin Kalem Misterius banget Dan kita tahu dia tuh Kayak meyakinkan bahwa Ini anak ada something gitu kan Itu pembawaannya Tenang banget gitu loh Nah di yang kedua ini Kurang deh Kayak kurang meyakinkan Nah Terlebih kan Dia tuh anak buahnya tuh Ada Dua orang kan Yang dia tuli gitu Iya Dan yang pertama Ryo Gen Yol itu Sangat meyakinkan bahwa Dia tuh bisa bahasa isyarat Oke Nah yang kedua ini agak Dia agak kurang deh Gitu Terus Seperti itu Jadi kayak masih tetep Pasal yang pertama gitu Masih berkesan Ryo Gen Yol Yang pertama Iya Dari segi cerita sih Menurut aku Masih Masih suka yang pertama Iya Aku juga Karena kan Yang pertama tuh kayak Bener-bener Sosok yang kamu cari tuh ada di depan matamu gitu Iya Yang kedua ini Ada orang lain yang jadi misterly Jadi kayak Kurang sih Aku lebih suka Ya udah endingnya kayak gitu aja Jadi buat misterius gitu Gak perlu ada lanjutannya Iya Yang kedua ini Kayak big mouth gitu ya Iya Kurang lebih Iya Terus Padahal yang pertama tuh durasinya lebih lama ya Tapi lebih Senangan nonton yang pertama Kalau aku Hmm Nah yang kedua ini Emang adegan endingnya rada paralel Di yang Eee Pertama juga Kayak kan adegan ending yang Eee Deliver pertama itu Eee Mereka bertemu di rumah Di rumahnya Rumah persembunyian rak Terus terdengar tembakan Nah yang kedua juga sama Ternyata itu adegan Eee Adegan yang diulang sepertinya Jadi tembakan itu ternyata Yang menembak itu si detektif ke rak Kayak gitu Terus ujung-ujungnya juga semuanya pada mati Iya Kayak gitu Jadi agak kurang deh nih Seperti itu Tapi kalau kalian mau nonton sih Ini cocok untuk yang suka action thriller Karena emang Terlepas dari ceritanya yang agak Membingungkan Dan harus nonton yang pertama dulu Biar gak bingung Reactionnya disini keren banget Han Hyojo juga keren banget Gitu aja Skor 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 Aku 3,5 Dari 5 Dari 5 Kalo aku 3 Oke 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 Segitu aja Kita Ngobrolin Movie Kali ini Sampai jumpa di Movie selanjutnya Dadah Nekor He You 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 You